Bansos Ramadan cair mulai besok, bantuan beras 10 kg, daging ayam dan juga telur, alokasi Maret, April dan juga Mei Berikut daftar penerima KPMPK dan BPNT yang dapat bantuan tersebut Nah seperti apa beritanya dan siapa saja yang mendapatkan bantuan tersebut? Apakah seluruh KPMPK dan BPNT? Mari kita simak bersama-sama setelah intro berikut ini Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam damai untuk kita semua dan salam damai untuk masyarakat Indonesia Berjumpa lagi dengan channel Nauravlog channel yang membahas tentang bantuan dari pemerintah Nah di video kali ini teman-teman kita akan kembali memberikan informasi penting dan tentunya mengembirakan Bagi keluarga penerima manfaat PKH dan juga BPNT Karena pada hari ini ada informasi Bansos Ramadan cair mulai besok Bantuan beras 10 kg, daging ayam dan juga telur Alokasi Maret, April dan juga Mei Dan juga daftar penerima KPMPK dan BPNT yang mendapatkan bantuan tersebut Nah siapa saja yang mendapatkan bantuan tersebut? Mari kita bahas bersama-sama di video kali ini Namun sebelum kita ke informasi selengkapnya Bagi kalian yang baru bergabung atau melihat channel ini Mohon dukungannya untuk subscribe, like, komen, dan share Dan nyalakan notifikasi loncengnya agar kalian tidak ketinggalan berita dari channel Nauravlog Yang sudah subscribe, saya ucapkan terima kasih banyak dan semoga rezeki kalian lancar jaya Amin, amin Ya Rabbal Ngalamin Baik sahabat sosial dimanapun Anda berada Mari kita langsung saja ke informasi selengkapnya Jadi sahabat sosial dimanapun Anda berada Alhamdulillah Ya Rabbal Ngalamin Kembali pemerintah akan mencairkan bantuan sosial Kali ini bukan berupa uang Berupa 10 kg beras Kemudian daging ayam dan juga telur ayam ya teman-teman Untuk menyambut bulan Ramadan dan juga idul fitri Karena pemerintah sudah memprediksi akan ada kenaikan-kenaikan harga komoditas Baik itu beras, kemudian sayuran, dan juga transportasi Kemudian pemerintah memberikan perhatian dengan memberikan bantuan sosial berupa beras 10 kg Kemudian daging ayam dan juga telur Sebelum bulan Ramadan 2023 ini teman-teman Nah untuk alokasinya adalah 3 bulan Bulan Maret, April, dan juga Mei teman-teman Nah Alhamdulillah disamping kita memang sedang ada pencairan program keluarga harapan PKH tahap ke-1 dan juga BPNT Dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Ada yang sudah cair di periode minggu lalu Dan juga ada juga yang belum cair teman-teman untuk PKH dan BPNT-nya Ditunggu terlebih dahulu Dan kami sudah pantau teman-teman hingga hari ini Bantuan sosial PKH yang masih banyak belum cair adalah di Bank BNI dan juga Bank PTN Untuk Bank BRI Mandiri PSI sudah hampir serentak teman-teman di minggu pertama Yaitu ada yang double, ada yang PKH dan juga BPNT 400 ribu rupiah ya teman-teman Untuk Bank BNI dan juga Bank PTN Hingga hari ini belum ada konfirmasi dari bank tersebut Untuk mencairkan bantuan sosial dari pemerintah atau dari Kementerian Sosial Republik Indonesia Namun ada kabar terbaru memang mulai hari Senin tanggal 13 Maret 2023 kemarin Ada proses penurunan SP2D terkait pencairan PKH tahap ke-1 tahun 2023 teman-teman Kita tunggu saja teman-teman untuk yang belum cair Kita berharap semoga di minggu-minggu ini akan sudah dicairkan untuk program keluarga harapan tersebut ya teman-teman Kemudian sahabat sosial dimanapun Anda berada untuk yang mendapatkan bantuan sosial tambahan Berupa 10 kg beras kemudian ayam dan juga telur adalah kemungkinan besar adalah KPMPKH dan BPNT Yang tentunya adalah sudah masuk ke dalam data DTKS ya teman-teman Jadi pemerintah mencarikan bantuan sosial tersebut sesuai data yang sudah ada di DTKS Artinya kemungkinan besar KPMPKH dan BPNT hampir semuanya mendapatkan bantuan tersebut teman-teman Nah kemudian sahabat sosial dimanapun Anda berada Untuk di luar dari KPMPKH dan BPNT apakah bisa mendapatkan bantuan tersebut teman-teman Jawabannya adalah bisa Jadi teman-teman semuanya yang belum mendapatkan bantuan sama sekali Kalian bisa mendaftar di aplikasi Jackbansos Kemudian kalian mendaftar sebagai KPMPKH dan BPNT Atau masuk ke dalam data DTKS Apabila sudah nanti diterima masuk dalam data DTKS Nanti tentunya akan mendapatkan bantuan sosial Yaitu adalah 10 kg beras, daging ayam dan juga telur teman-teman Jadi itu bagi KPM yang tidak termasuk KPMPKH dan juga BPNT Kemungkinan besar akan bisa menerima Asalkan dalam waktu dekat ini sudah diterima masuk ke dalam data DTKS tentunya Kemudian teman-teman semuanya untuk alokasi 3 bulan Yaitu bulan Maret, April dan juga Mei Kita berharap teman-teman sebelum bulan Ramadhan untuk pencairan bonus tambahan tersebut Sudah dicairkan oleh pemerintah Karena untuk beras 10 kgnya sudah disiapkan teman-teman di Perum Bulog Sudah disiapkan berasnya dan juga anggaranya juga sudah disiapkan oleh Kementerian Keuangan Ibu Sri Mulyani terkait pencairan bantuan sosial tersebut ya teman-teman Nantinya akan ada pendataan bagi calon penerima program tersebut ya Untuk beras 10 kg, daging ayam dan juga telur Sesuai dengan data di DTKS tentunya Jadi saya ucapkan selamat kepada para penerima Yaitu sebanyak 21,6 juta KPM Naik ya teman-teman di tahun lalu Untuk bantuan tambahan 20,3 juta Di tahun ini ada kenaikan untuk penerimanya adalah 21,6 juta penerima atau KPM Yang akan mendapatkan bantuan sosial Yaitu adalah beras 10 kg Kemudian ada daging ayam dan juga telur ayam ya Alhamdulillah semoga bantuan tersebut bisa bermanfaat Dan akan segera dicairkan sebelum bulan Ramadan Agar bisa sedikit memenuhi kebutuhan di waktu bulan Ramadan ya teman-teman Alhamdulillah hirobin alamin Nah itulah teman-teman informasi terkini Terkait pencairan bantuan sosial tambahan atau bonus dari pemerintah Semoga bermanfaat untuk kita semua Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh